Intro Inikah pengganti Virgil van Dijk di Liverpool? Klub Premier League, Liverpool nampaknya mulai bersiap untuk berpisah dengan Virgil van Dijk. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut Gleison Bremer dari Juventus sebagai pengganti van Dijk. Tidak bisa dipungkiri van Dijk adalah salah satu pemain penting di squad Liverpool. Semenjak pindah dari Southampton, van Dijk jadi dinding yang kokoh untuk pertahanan Terets. Saat ini kontrak van Dijk di Liverpool akan habis dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Sejauh ini Liverpool masih enggan untuk memberikan sang back kontrak baru. Dilansir Choubd Offside, Liverpool kini sudah mulai mempersiapkan penerus van Dijk. Mereka berencana merekrut Gleison Bremer dari Juventus, menurut laporan tersebut, Liverpool sangat tertarik untuk menjadikan Bremer sebagai back tengah baru andalan mereka. Sang back punya reputasi yang apik di Serie A. Beberapa tahun ini ia menahbiskan diri sebagai salah satu back terbaik di kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Arne Slot menilai back asal Brazil itu bisa menjadi pengganti yang bagus untuk van Dijk. Jadi mereka akan mencoba membajaknya di tahun depan, namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Bremer di tahun 2024 mendatang bakal sulit untuk dilakukan Liverpool. Sang back baru-baru ini menekan kontrak baru di Turin. Ia akan memperkuat sinyonya tua hingga tahun 2029 mendatang. Ia memiliki klausul rilis sekitar 70 juta euro. Jadi jika Liverpool tidak mau keluar uang banyak, maka mereka tidak bisa merekrutnya dari Turin, van Dijk sendiri dilaporkan cukup wales jika pada akhirnya ia tidak diperpanjang oleh Liverpool. Sang back dirumorkan akan pindah ke Arab Saudi di mana sejumlah klub Saudi Pro League mendambakan jasanya. Belum berseragam Liverpool, Gheorgie Mamardashvili sudah buktikan kelasnya. Gheorgie Mamardashvili mungkin belum resmi bergabung dengan Liverpool hingga musim panas mendatang, tetapi keeper muda ini sudah menarik perhatian para penggemar Terets dengan penampilannya yang mengesankan. Liverpool mencapai kesepakatan dengan Valencia untuk merekrut Mamardashvili dengan nilai transfer sebesar 29 juta pound sterling, tetapi pemain berusia 23 tahun itu akan tetap bersama klub Spanyol tersebut hingga akhir musim. Mamardashvili, yang memiliki pengalaman internasional meskipun usianya masih muda, adalah prospek cerah bagi masa depan penjaga gawang Liverpool. Pada pertandingan Nations League melawan Ceko, keeper Gheorgie ini memainkan peran kunci dalam kemenangan 4-1 timnya, sebuah kemenangan yang menegaskan kemampuannya di panggung internasional. Mamardashvili telah menunjukkan bukan hanya keterampilan luar biasa di bawah mistar, tetapi juga kepemimpinan dan semangat yang tinggi. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para pendukung Liverpool, yang berharap melihatnya membawa semangat yang sama ketika ia bergabung dengan klub di musim depan. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, Gheorgie Mamardashvili berpotensi menjadi penjaga gawang utama Terets di masa depan. Berita baik dari Anfield, Liverpool siapkan perjanjian baru untuk Mohamed Salah. Manajemen Liverpool dikabarkan siap memperpanjang masa kerja Mohamed Salah dan berharap sang bintang sudah menandatangani kontrak barunya, manajemen Liverpool dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Mohamed Salah dan berharap sang pemain dapat menandatangani kesepakatan barunya sebelum tahun baru. Terakhir kali Salah memperbarui kontraknya dengan Liverpool adalah pada tahun 2022, yang memperpanjang masa kerjanya di Anfield hingga 2025. Saat ini, kontrak tersebut akan segera berakhir. Liverpool berisiko kehilangan salah tanpa biaya jika tidak segera melakukan perpanjangan kontrak. Di sisi lain, manajemen Liverpool merasa ragu untuk memberikan kontrak baru dengan nilai yang tinggi. Mengingat usia Salah yang kini sudah 32 tahun walaupun kontraknya hanya tersisa satu tahun, Mohamed Salah tidak merasa khawatir. Ia memilih untuk tidak memikirkan masalah tersebut. Salah mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah memberikan penampilan terbaiknya di lapangan untuk Liverpool. Sebenarnya, saya menjalani musim panas yang menyenangkan. Saya memiliki waktu yang cukup untuk bersantai dan berusaha berpikir positif, karena seperti yang Anda ketahui, ini adalah tahun terakhir saya di klub, katanya seperti yang dilaporkan oleh Goal. Saya hanya ingin menikmati momen ini dan tidak ingin terlalu memikirkannya. Saya merasa bebas untuk bermain sepak bola, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi tahun depan, tambah Salah, namun, kini terdapat berita baik bagi Salah. Dilaporkan oleh Football Insider, manajemen Liverpool berencana untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa mereka siap untuk memulai negosiasi dengan Salah dalam waktu dekat. Kapan Federico Chiesa debut di Liverpool? Liverpool tidak akan buru-buru memainkan Federico Chiesa. Sang winger kemungkinan baru dimainkan pada akhir September nanti pada ajang Karabau Cup. Federico Chiesa direkrut Liverpool dari Juventus di akhir-akhir bursa transfer musim panas 2024. Pemain berusia 26 tahun itu akan menambah amunisi di lini serang akan tetapi, Federico Chiesa punya riwayat cedera yang panjang, terutama cedera lutut. Itu yang membuat Liverpool harus berhati-hati dan menjaga level kebugarannya. Dilansir dari Mirror, Liverpool tidak akan memainkan Federico Chiesa buru-buru. Sementara ini, Terets berfokus untuk mengembalikan Chiesa ke level stamina dan fisik terbaiknya. Chiesa diakini baru akan siap bermain pada akhir September ini. Tepatnya di ajang Karabau Cup kontra West Ham pada 26 September mendatang, Federico Chiesa pun jalani latihan terpisah dari skuad utama. Di jeda internasional ini, Chiesa berlatih dengan skuad tim Akademi Liverpool U21. Musim lalu di Juventus, Chiesa mengemas 10 gol di seluruh kompetisi. Chiesa pun harus bersaing dengan para penyerang sayap Liverpool lainnya yakni Mosalah dan Luis Dias. Gakpo pun bisa diplot bermain di posisi tersebut. Terima kasih. Terima kasih.